Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Kembali bersama saya, Jimmy Aleksandro Pasaribu Di channel yang sama, Vittori TV Channel Oke, pada hari ini saya akan membawakan pelajaran tentang eskatologi Apa yang perlu kita ketahui tentang eskatologi ini? Baik, eskatologi berhasil dari dua kata dalam bahasa Junani Yaitu yang pertama eskatos, yang berarti akhir Dan selanjutnya yaitu logia, yang berarti studi Jadi, eskatologi adalah studi mengenai nasib akhir umat manusia pada akhir jaman Akan tetapi dari sudut apa ini? Dari sudut pandang kekristianan karena kita menurut Alkitab Jika mengenai tentang eskatologi kita dapat melihatnya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Dalam perjanjian lama kita dapat melihat di kitab Yesaya, kitab Daniel Sedangkan di dalam perjanjian baru kita dapat melihatnya di kitab Wahyu Eskatologi merupakan ilmu Eskatologi yang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir jaman Eskatologi ini terkait dengan beberapa istilah Yaitu seperti kedatangan Yesus yang kedua kali Kebangkitan, penghakiman, kerajaan seribu tahun Dan juga tanda-tanda atau hal-hal yang mendahului akhir jaman Dan pada umumnya bila berbicara tentang akhir jaman Maka biasanya pemikiran tertuju kepada nasib orang per orang Yang ditentukan pada penghakiman yang diadakan pada saat itu Akan tetapi sebenarnya alkitab sendiri lebih cenderung membicarakan pergenapan kerajaan Kerajaan Allah yang mencakup bumi yang diperbarui Jadi eskatologi berbicara tentang apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali Dan juga apa? Kejadian-kejadian pada akhir jaman Kejadian-kejadian pada akhir jaman Kita harus mempersiapkan diri kita Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali Kita tidak tahu kapan dia datang Kita harus bersiap Kapanpun itu Sebab dia datang seperti pencuri Tidak ada yang mengetahuinya Perlu kita ketahui akan terjadi Hujan awal dan juga hujan akhir Apa itu hujan awal? Hujan awal itulah semua hal pencobaan yang akan kita lalui Seperti sandelau Peperangan di mana-mana Penyakit Bersebaran Sedangkan apa itu hujan akhir? Hujan akhir adalah tulah yang Tuhan langsung berikan Sama halnya seperti 10 tulah yang diberikan Tuhan Untuk menyelamatkan bangsa Israel di Mesir Demikian juga Tuhan akan mengirimkan 7 tulah Yang akan diberikan kepada Kepada umat manusia Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 8 Kita bisa melihatnya dalam Wahyu 8 ayat 6 Sampai 13 Di situ tertera jelas Apa saja tulah-tulah yang akan diberikan Itu adalah hujan akhir Maka dari itu saudara-saudari sekalian Dimanapun kita berada Persiapkan diri kita Jangan kita lari dari kebenaran itu Kita harus tetap berpegang Berfokus Hanya kepada Kepada Alkitab Demikian firman Tuhan yang bisa saya ucapkan Tentang eskatologi Terima kasih atas perhatiannya Saya Cimi Alexandro Ucapkan undur diri Shalom Tuhan memberkati